Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel Sonatani Teman-teman, busuk batang, busuk akar, busuk buah, serta busuk daun adalah beberapa penyakit yang bukan hanya disebabkan oleh jamur atau cendawan khusarium, tetapi juga disebabkan oleh beberapa faktor atau beberapa hama yang suka menggeret batang dan memakan daun vanili Nah, beberapa faktor atau OPT tersebut adalah lalat buah, walang sangit, baki cat, belalang, dan juga kokopet atau lelawi sehingga luka yang digerek pada batang daun akar dan buah ini akan sangat sulit sembuh karena disebabkan oleh film yang sangat susah mengeri dan film ini sendiri akan menjadi tempat hidup atau inangnya jamur atau cendawan busuk di video saya kali ini saya akan membagikan pengalaman membuat pesticida nabati atau insektisida organik untuk membunuh beberapa OPT tersebut dan menghambat perkembangan jamur busukarium Pesticida nabati ini atau insektisida organik ini bisa digunakan bukan hanya untuk tanaman vanili tetapi juga untuk tanaman horti seperti terung, tomat, dan juga tanaman cabai disini saya menggunakan daun nimba sebanyak setengah kilogram dan juga daun sirsak juga sebanyak setengah kilogram daun cengke juga sama sebanyak setengah kilogram selain itu juga ada kunyit putih teman-teman ini sebanyak satu kilogram dan yang terakhir adalah satu siung bawang putih teman-teman selain memiliki aroma yang khas dan sangat menyengat keempat bahan ini juga memiliki keunggulan seperti yang pertama bawang putih mengandung flavonoid yang tidak disukai serangga kemudian kunyit putih mengandung kurkumin demethoxy kurkumin filatil oil dan satsaponin teman-teman sedangkan yang berikut daun sirsak mengandung senyawa aktif anonain dan resin serta daun cengke dan nimba mengandung bahan aktif eugenol dan komponen non-phenolat yang memiliki sifat anti cendawan dan antibakteri teman-teman beberapa sat aktif yang terkandung di dalam bahan-bahan ini teman-teman sangat tidak disukai oleh serangga oleh karena akan merusak sistem pernafasan dan otak dari OPT-OPT tersebut langkah yang pertama yang harus dilakukan teman-teman yaitu bawang putih dan kunyit putih saya blender terlebih dahulu kemudian akan saya tuangkan ke dalam ember disamping ini teman-teman selanjutnya saya akan menumbuk beberapa daun tadi sampai halus lalu masukkan ke dalam ember teman-teman ingat teman-teman penting sekali bahwa daun-daun ini harus ditumbuk sampai halus sehingga ketika di fermentasi nanti akan menghasilkan minyak atsiri dan senyawa-senyawa aktif lainnya seperti senyawa eugenol dan flavonoid dari volume bahan-bahan yang sudah saya sebutkan di awal tadi teman-teman perbandingan airnya cukup mencapai 5 liter air teman-teman selanjutnya teman-teman campuran ini perlu diramas-ramas terlebih dahulu agar dalam proses fermentasinya nanti lebih cepat menghasilkan minyak atsiri dan senyawa-senyawa eugenol dan senyawa lainnya selanjutnya teman-teman di fermentasi selama 2-3 hari di dalam ruang yang sejuk yang tidak terkena matahari langsung dan ingat teman-teman agar tidak boleh ditutup rapat sehingga di dalam proses fermentasi nanti gas-gas beracun dapat terbuang lebih cepat hari ini setelah melewati 2-3 hari fermentasi teman-teman pesticida ini siap saya pakai tetapi sebelumnya akan saya saring terlebih dahulu selamat menikmati Selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya teman-teman untuk dosis aplikasinya yaitu 1 liter pesticida berbanding 20 liter air untuk tanaman vanili teman-teman dan untuk tanaman hoti yaitu 1 liter pesticida berbanding 10 liter air teman-teman tetapi karena ini pesticida organik teman-teman boleh mengaplikasikan sesuai dengan serangan yang terjadi pada tanaman teman-teman semakin berat serangan yang terjadi pada tanaman maka dosis yang dipakai justru lebih keras tetapi sebaliknya jika terjadi serangan yang sedang dan ringan maka dosis yang digunakan boleh lebih ringan lagi teman-teman selamat menikmati selamat menikmati